Game berikut adalah game ke-15 dari World Championship antara Carlsen melawan Karwana. Sebuah game yang tidak hanya membuat Carlsen mempertahankan gelarnya, tapi juga menahbiskan dirinya sebagai pemain ending terbaik sepanjang masa. Magnus Carlsen sebagai putih dan dia memulai dengan C4. E5, kuda C3, lalu kuda F6, G3, gajah KB4, dan E4 mencengkram petak D5. Rokade dimainkan dan kuda G E2. Setelah C6 mengancam D5, gajah Fianseto memperkuat cengkraman di D5. A6, Rokade, B5, disini D4 dimainkan mengorbankan pion. D6, A3, dan gajah menukar kuda. Kuda makan, kemudian Karwana mengambil pion. Untuk sementara dia unggul satu pion. Permainan berlanjut, pion D makan pion E, pion makan, dan meski Karwana unggul satu pion, namun Carlsen punya kompensasi karena hilangnya gajah gelap di pihak hitam. Maka, hitam memiliki sejumlah kelemahan di petak gelap. Tidak hanya itu, formasi pionnya juga mengalami kerusakan. Karwana akan memanfaatkan hal ini. Dia melangkah, kuda AM4, mengontrol petak gelap sayap menteri. Gajah E6, kemudian menteri makan, benteng makan, lalu gajah G3, kembali memperkuat kontrol petak gelap. Kuda D7 F3 Menutup aktivitas kuda dan gajah di sayap raja. Benteng B8 Lalu benteng C1 Dan setelah benteng B3 Benteng E1 Kuda E8 Dan gajah F1 Mengancam pion Kuda ke D6 Benteng D1 Kuda menghindar ke B5 Dan disini kuda ke C5 Dimainkan Tidak saja menyerang benteng Tetapi juga menekan kuda dan gajah Di saat yang sama Dengan memainkan langkah ini Karwana mengorbankan pion B Dan Karwana mengambil pion tersebut Karwana melanjutkan Kuda makan gajah Pion makan, lalu Dia mengeliminasi pion Mengancam pion E Kalau raja mempertahankan pion Karwana akan langsung menang Dengan langkah kombinasi Yang pertama-tama Mengeliminasi kuda Kemudian pion makan Lalu gajah ke G5 Mengancam benteng Dan juga menekan kuda Dia dijamin akan menang material Sebab itu Karwana tidak mempertahankan pion Dia memilih kuda ke D4 Sebuah langkah interference Menutup file D Karwana menghilangkan kuda Pion makan, lalu gajah makan pion skak Raja F8 Kemudian benteng makan pion Sekarang Carlsen berbalik Unggul 1 pion Dimana dia punya keunggulan pion Mayoritas 4 banding 2 Di sayap raja Dan Karwana di sisi lain Punya keunggulan pion Mayoritas 2 banding 1 Di sayap menteri Tetapi formasi pionnya rusak Ini sebuah nilai plus bagi Carlsen Raja ke 7 dimainkan Dan Carlsen melihat bahwa dia punya keunggulan pion Maka dia langsung melakukan penyederhanaan Benteng makan kuda Benteng makan, gajah makan Dan sesudah raja mengambil gajah Dia melakukan skak Raja E6 Diikuti dengan F4 Mulai memajukan pion C5 Benteng D5 Ancaman terhadap pion Benteng C2 Dan disini H4 C4 F5 skak Raja F6 Kemudian benteng ke C5 H5 Dan sekarang Carlsen Memainkan sebuah langkah tunggu Raja F1 Kalau raja mundur ke F7 Pion akan naik Dan pion semakin mendekati petak promosi Kalau benteng ke C1 skak Ini akan membebaskan raja Untuk turut terlibat dalam permainan Sebab itu Carlsen memilih benteng C3 Dan raja G2 Benteng makan pion Benteng makan Lalu raja E5 Pada situasi ini Carlsen melakukan pertukaran tidak langsung Dia ingin menyerahkan kedua pionnya di file E dan F Guna ditukar dengan dua pion karwana di file G dan H Dengan melakukan hal ini Dia akan memiliki dua pion bebas Karena itu Benteng C7 Karwana mengambil pion Dan sebuah langkah brilian dari Magnus Carlsen Yaitu Benteng K7 skak Tetapi mari kita melihat mengapa Dia tidak langsung Mengambil pion Kalau langkah ini yang dimainkan Karwana akan membalas benteng A2 skak Raja H3 Dan benteng KF2 Di sini Posisi sama kuat Itulah sebabnya Carlsen terlebih dahulu melakukan skak Dan setelah raja makan pion Barulah benteng makan pion Mengancam forking Dan bagaimanapun dia akan memenangkan pion H Raja F6 Benteng G5 A5 benteng makan Menciptakan dua pion bebas A4 Benteng A5 Benteng A1 Raja F3 A3 Benteng A6 skak Raja G7 Dan kemudian raja mundur ke G2 Benteng A2 skak Raja H3 Benteng A1 H5 H5 Raja H7 Dan G4 Raja G7 Kemudian raja KH4 A2 dimainkan Dan kalau Carlsen melangkah G5 Dia akan langsung kalah Sebab adanya Manuver clearance Dengan benteng Dengan benteng G1 skak Yang akan diikuti promosi di langkah berikutnya Itulah sebabnya Carlsen melangkah Raja G5 Menyembunyikan raja Dari ancaman Serangan skak clearance Raja F7 Dan H6 Kalau raja G8 Raja KG6 Dengan ancaman skak mat Carlsen akan menang Sebab itu Karuana memutuskan untuk melepas pion Benteng B1 Tetapi Carlsen tidak langsung mengambil pion Dia pertama-tama Melakukan skak Mendorong raja ke belakang Baru setelahnya Benteng makan pion Benteng B5 skak Raja G6 Benteng B6 skak Raja H6 Dan sampai disini Karuana menyerah Sebab pion bebas Carlsen Pasti akan promosi So demikianlah video ini Dan bagi anda yang selalu mengeluh Teks menutup papan catur Saya tidak pernah menaruh teks Teks tersebut otomatis berasal dari Youtube Dan anda bisa mematikannya dari HP Klik saja di layar video Dan setelah muncul CC Klik CC tersebut Teks akan hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!